Perkuliahan, kontor perkuliahan, artinya disini akan menyampaikan terkait dengan hal-hal yang akan kita jalani selama proses pembelajaran, selama 16 kali pertemuan. Jadi nanti Bapak secara bergantian dengan para Tommy akan memberikan materi perkuliahan, hukum pidana. Nah, menurut informasi bahwa dalam perkuliahan ini nanti kita ada online dan offline, rencana. Tetapi kalau melihat kasus Omicron semakin meningkat, mau tidak mau kita harus melaksanakan secara online. Karena jumlah mahasiswa ini disini ada sempir 60 orang. Kan disini ada 60 orang, jadi tentu dengan ruangan kelas yang ada itu nanti akan menimbulkan gerombolannya, belum lagi ketemu dengan mahasiswa yang lain. Nah, jadi untuk sementara, untuk pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 itu dilaksanakan secara online. Namun nanti tidak butuh kemungkinan nanti di pertemuan ke-9 sampai nanti ke-16 nanti kita melaksanakannya melalui offline atau melalui kering. Tapi kita lihat dulu perkembangan Omicron. Tapi kalau seandainya ternyata melonjak pada saat pertemuan ke-9, maka kita tetap akan melaksanakan perkuliahan secara luring atau online. Nah, jadi di dalam perkuliahan ini tentu yang perlu kita pahami bersama dan kita sepakati bersama bahwa kita akan 16 kali pertemuan. Nah, diharapkan semua mahasiswa itu bisa aktif ya, mengikuti perkuliahan. Aktif dan pelikian ya presensinya harus diperhatikan ya. Karena kalau seandainya kurang dari 80%, maka nanti akan sistem akan menyatakan bahwa saudara tidak memiliki syarat ya untuk mengikuti perkuliahan ini. Artinya tidak berhak untuk mendapatkan penilaian ya. Sehingga kan penilaian tes itu kan biasanya di presensi terakhir itu kan ada keterangan TM ya. Artinya TM itu tidak memenuhi. Nah, kalau tidak memenuhi berarti presensi saudara kurang. Nah, nanti perhatikan presensinya. Jadi sebelum perkuliahan dimulai ya, itu lebih baik utamakan dulu mempresensi ya sambil membuka presensi dulu diutamakan baru nanti masuk ke ruang Jum. Nah, nanti terkait dengan Jum ini, presensi ini Bapak Buka hanya 30 menit ya. Sebentar ya, sebentar telpon. Jadi Bapak Buka biasa cuma 30 menit ya. Jadi tolong diperhatikan kekaitan presensi. Dan itu adalah tanggung jawab saudara ya. Ketika misalkan ternyata lewat waktunya, kami tidak mengatakan tentang itu ya. Yang penting Bapak sudah memperingati setiap perkuliahan, nanti akan Bapak peringati, perhatikan presensinya ya, kehadiran. Supaya diisi. Oke ya. Jadi jangan sampai nanti kurang dari 80 persen. Nah, kemudian juga dalam keaktifan adalah ketika mengikuti perkuliahan. Mengikuti perkuliahan. Jangan sampai nanti ya, aktif itu bukan hanya segera mendengar ya. Tapi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya silahkan ya. Kalau ada hal-hal yang belum dimerti. Atau ketika nanti ada feedback ya, umpan balik, terkait dengan materi perkuliahan ya. Jangan hanya diam saja ya. Kalau bisa berlomba-lomba untuk menjawab ya. Ini juga bagian dari penilaian ya. Penilaian. Akan-akan dapat poin, saudara, kalau seandainya bisa menjawab, bukan hanya bisa menjawab, tapi ya penting berani untuk menyampaikan pendapat. Karena orang hukum itu kan tidak hanya pandai menulis ya, tapi juga pandai berargumentasi. Ya kan. Lagi nanti ingin menjadi seorang advokat ya. Atau menjadi seorang jaksa atau hakim ya tentu harus pandai berargumentasi. Nah, itu yang penting. Ya. Nah, kemudian juga keaktifan di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tim pengajar ya. Baik itu Bapak maupun para Tommy. Nanti kalau ada tugas, dikerjakan ya. Karena tugas itu kan juga bagian dari penilaian. Ada tiga aspek kan yang dinilai. Tugas, ya. Penaltes, UTS, ya. Dan UAS, ya. Ujian akhir semester. Nah, tugas itu sangat penting supaya nanti, karena bagian dari penjumlahan ya, penjumlahan nilai. Misalkan tugasnya tidak mengerjakan, ikut UAS, ikut UTS, ya tentu nilainya nanti akan berkurang ya. Dalam pembagiannya. Nah, itu tolong diperhatikan ya. Dan biasanya kan tugas-tugas kalau masih dalam perkulian online, biasanya pengumpulan tugas itu melalui e-learning, ya. Mungkin kalian pernah belajar Pancasila dengan Bapak kemarin ya, tugas-tugasnya kan sudah terbiasa ya. Bapak lakukan pengumpulannya melalui e-learning. Ya, tolong itu diperhatikan ya. Itu juga merupakan bagian dari keaktifan saudara, jangan sampai nanti tugas terlambat mengumpul ya. Kalau sudah di-e-learning itu kan pengumpulan, kalau sudah lewat ya tidak bisa lagi mengumpul tugas tersebut. Nah, biasanya kan ada berikan jeda waktu ya untuk pengumpulan, sesuai dengan beban tugas yang diberikan. Kalau beban tugasnya misalkannya perlu jawaban yang dalam, ya tentu waktunya juga akan panjang ya. Nah, nanti akan tolong diperhatikan itu. Nah, kemudian juga dalam pelaksanaan pertemuan atas muka, ya diharapkan wajib melahan ini ya, kameranya dibuka. Kamera dibuka, karena kalau nanti kamera tidak dibuka, tidak menutup kemungkinan nanti akan Bapak keluarkan dari ruang jum, ya. Dan dianggap tidak hadir. Ya. Nah, kecuali ada alasan tertentu. Nanti silahkan di alasan tertentu itu disampaikan pada saat pertemuan, ya di awal pertemuan. Misalkan ada hambatan ya, berkait dengan apakah ada kerusakan ya. Nah, dan lain-lain. Yang penting tentu ada alasan yang bisa diterima, ya. Sehingga kita tidak bisa membuka kamera. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran, jangan sampai nanti sambil jalan-jalan ya. Serius, di ruangan, ya. Jangan sambil jalan-jalan, sambil kuliah, ya. Ya kan? Kalau jalan-jalan, misalkan ya sambil melakukan kegiatan yang lain, ya ya mending kita usah kuliah, ya. Karena nanti tidak akan konsen, ya. Untuk mendengarkan materi yang disampaikan. Nanti akan Bapak pantau terus, ya, melalui kamera sambil mengajar, ya. Kalau ada yang sedih masih jalan-jalan atau melakukan kegiatan yang lain, ya. Bapak keluarkan saja dari jum, ya. Pertuma, kan. Hanya kehadir orangnya, ya. Tapi orangnya tidak memperhatikan materi yang disampaikan. Karena nanti terkait dengan tugas, ya. Puas, UTS, ya. Semua materi itu adalah materi yang sudah disampaikan. Tidak ada materi yang tidak tersampaikan. Silahkan nanti protes, ya. Kalau seandainya nanti soal-soal yang Bapak berikan, ya. Atau para Tommy berikan, ternyata tidak sesuai dengan materi. Ya kan? Di luar materi. Misalkan yang ditanyakan malah hukum tata negara, misalkan. Atau misalkan hukum administrasi negara atau hukum perdata atau ekonomi yang ditanyakan. Nah, itu berarti seorang harus protes, ya. Nah, jadi materi disampaikan nanti sesuai dengan materi yang sudah di... Artinya pertanyaan yang ditanyakan sesuai dengan materi, ya, yang telah disampaikan oleh tim pengajar. Nah, itu ya yang tolong diperhatikan. Nah, kemudian juga karena waktu kita jam 7.10, ya. Sangat pagi sekali. Nah, nanti dalam perkuliahan kita sepakati saja, ya. Pertemuannya adalah jam 7.30, ya. Walaupun di jadwal jam 10, ya, nanti terkait dengan anu diserahkan kepada dosen masing-masing untuk membuat kesepakatan dengan mahasiswa. Ya, setuju ya. Jam 7.30 kita mulai perkuliahan, ya. Supaya nanti bisa sarapan, ya. Soalnya Bapak juga harus sarapan karena setelah jam ini juga nyamu lagi jam kedua, ya. Malah tidak mempunyai kemungkinan di jam kedua itu malah Bapak masuk dalam mata kuliah yang dilaksanakan secara daring, ya. Secara, ya, secara luring, ya. Secara offline. Karena ada semester 6, ya, itu offline semuanya, ya. Semester 6. Jadi, misalkan hari Pancasila, kemudian yang berikutnya Bapak mengajar mata kuliah metode penelitian hukum, misalkan. Nah, itu dilaksanakan jam kedua, ya. Nah, ketika itu ada di kampus, nah, berarti kan perlu ada kesiapan juga, ya. Tidak sempat sarapan, ya. Jadi, maka kita mulai saja jam 7.30, ya. Kita sepakat jam 7.30. Tapi harus tepat waktu, ya. Jangan seperti tadi, kan, sudah oke. Bapak sangat senang. Sudah jam 7.10 sudah standby, ya. Ya, paling tidak nanti 5 menit sebelum masuk, semuanya sudah standby, ya. Di ruang Zoom-nya. Nah, tapi jangan lupa juga perhatikan presensi, ya, kehadirannya. Kalau sudah dibuka, langsung saja, ya, di presensi. Oke, ya, itu saya kira hal yang perlu Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan terkait dengan silabi perkulihan. Artinya materi-materi yang nanti akan disampaikan selama proses pertemuan kita, selama 16 kali pertemuan. Jadi, ada beberapa materi yang tentu harus saudara ketahui lebih dahulu, ya. Yang mungkin bisa saudara pelajari terkait dengan materi-materi yang nanti akan disampaikan. Nah, sekarang Bapak ingin sampaikan dulu terkait dengan materi-materi yang nanti akan diberikan, ya. Nah, jadi hari kita pertemuan pertama, ya, kontrak perkulihan. Tadi sudah di Bapak sampaikan dan kita sepakati bersama, ya. Nah, ini materinya, ya. Pertama tentu nanti kita mulai dengan pengantar, ya, pengantar perkulihan. Ya, mungkin hari ini Bapak tidak akan menyampaikan terkait dengan pengantar materi perkulihan, ya. Hanya kontrak, ya. Kemudian silabi, karena Bapak hari ini harus ke, apa, jam 8. Tentang ke Palangkaraya, ya. Setelah lagi dijemput. Jadi, kita paling, ya, sampai jam 8, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pertemuan pertama, ya, kita bicara tentang pengantar adalah pengertian dan pengelompokan hukum pidana. Jadi, apa itu hukum pidana, ya, ketentuan hukum yang mana, ya. Kemudian nanti pembagian-pembagian dari hukum pidana, ya. Kemudian juga bicara tentang hukum pidani dalam ilmu hukum ini masuk dalam ranah hukum apa. Ya, kan, kan, kita ada mengenal pembagian hukum, ya, pada saat saudara belajar pengantar ilmu hukum, kan, ada hukum peripat, dan ada hukum, kan, ada dua pengelompokan. Nah, di sini kita akan masuk, ya, terkait dengan di mana posisi hukum pidana. Ya, jelas, ya, hukum pidana itu masuk ranah hukum publik, ya. Karena yang diatur adalah hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Ya, nanti akan Bapak uraikan nanti lebih lengkap. Apa sih makna dari hukum pidana itu? Masuk juga nanti ada pengelompokan, dalam hukum pidana pun ada pengelompokan-pengelompokan nanti, ya. Ada hukum pidana material, juga ada hukum pidana formel. Nah, apa itu hukum pidana material? Apa itu hukum pidana formel? Nanti akan disampaikan di materi ini. Nah, kemudian juga bicara tentang fungsi dan sifat hukum pidana. Nah, apa sih fungsinya ya hukum pidana itu? Fungsinya untuk apa? Kemudian sifatnya, bagaimana sifat dari hukum pidana itu? Yang tentu nanti sifatnya akan berbeda dengan hukum yang lain, ya. Baik itu hukum perdata, ya, hukum ekonomi, hukum tata negara, ya, dan hukum yang lain. Itu ada punya sifat yang khusus, ya. Ada ciri khas yang ada dalam hukum pidana itu. Nah, termasuk juga terkait dengan di dalamnya adalah kita memaknai sebagai hukum pidana itu sebagai ultimum remedium, artinya senjata terakhir. Nah, apa sih makna dari ultimum remedium atau mungkin sering mendengar, ya, istilah ultimum remedium, ya. Ya kan, sering mendengar. Sering juga mungkin membaca, ya, istilah-istilah ini. Nanti akan kita bahas, ya. Apa sih makna ultimum remedium dalam hukum pidana itu? Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, ya, hubungan hukum pidana dengan kriminologi dan piktimologi. Nah, apa kaitannya, ya, ketika kita mendengar kriminologi dan piktimologi ini? Ya. Nah, di dalam mata kuliah yang lain, nanti kalau saudara konsentrasi, ya, hukum pidana, nanti akan belajar kriminologi dan piktimologi ini. Karena kalau kriminologi itu adalah bicara tentang ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, ya, maka itu crime-crime, ya kan. Sedangkan victimologi adalah bicara tentang korban. Nah, bagaimana hubungan keterkaitan nanti hukum pidana dan dengan kriminologi dan piktimologi ini? Nanti akan kita bahas secara dalam nanti mengenai hal tersebut. Nah, kemudian juga terkait dengan berlakunya hukum pidana, ya. Kapan berlakunya, ya, gimana saja berlakunya. Maka itu kan bicara tentang menurut waktu dan menurut tempat, ya. Kapan hukum pidana itu bisa berlaku, ya, kan. Kemudian, di mana hukum pidana itu berlaku, di mana saja. Nah, ini kita bicara tentang asas, ya. Asas-asas berlakunya hukum pidana. Nah, ini sebagai pertemuan pengantar yang nanti akan diberikan, ya. Mungkin ini bisa sampai dua sampai tiga kali pertemuan, ya, materi tersebut, materi pengantar ini. Supaya sudah bisa memahami, ya, terkait dengan makna dari hukum pidana itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini materi pokok, ya. Padahal dalam hukum pidana itu sebenarnya yang dikaji itu ada tiga hal saja, ada tiga aspek saja. Ya, artinya inti dari hukum pidana itu ada tiga, ada tiga aspek. Nah, yang pertama nanti kita akan mengkaji tentang tindak pidana atau strad barfait. Ini aspek yang pertama, ya. Strad barfait, ya, atau tindak pidana. Jadi nanti kita dalam materi ini nanti akan bicara tentang istilah dan pengertian tindak pidana, ya. Jadi tindak pidana itu istilahnya berasal dari mana, ya, kan. Dari bahasa apa, sehingga muncul terkait dengan konsep tindak pidana itu. Jadi kalau dalam bahasa Belanda itu disebut dengan strad barfait, ya. Nanti strad barfait ini, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nanti ada berbagai macam istilah yang digunakan. Mungkin saudara sering mendengar istilah perbuatan pidana, ya, peristiwa pidana, ya, kan. Termasuk juga tindak pidana. Nah, nanti akan kita bahas ini, ya. Jadi bicara tentang konsep tadi. Nanti konsep itu dari berbagai macam, diambil dari berbagai ahli hukum, ya, ahli hukum pidana. Mulai dari ahli hukum pidana Belanda, ya, sampai ahli hukum pidana Indonesia. Nah, kemudian juga bicara penggolongan-penggolongan tindak pidana. Jadi dalam tindak pidana itu nanti ada beberapa pembagian, ya. Nah, mungkin sering mendengar istilah tindak pidana material atau tindak pidana. Ada tindak pidana biasa. Nah, apa itu tindak pidana tersebut? Nanti akan kita bahas di penggolongan tindak pidana ini. Nah, kemudian unsur-unsur tindak pidana. Ya, di dalam tindak pidana itu tentu ada beberapa unsur-unsur. Ya, ada unsur objektif, ada unsur subjektif nanti. Apa itu unsur objektif, ada apa unsur subjektif, ya. Nanti akan kita pilah, ya, satu persatu. Karena ini sangat penting nanti untuk ketika ingin mengkaji terkait dengan antara norma yang diatur dalam undang-undang dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat, utama terkait dengan kejahatan. Nah, ini kan unsur-unsur ini harus diuraikan secara lengkap, ya. Karena kemudian unsur itu harus diberi makna, harus ditafsirkan, dan lain-lain. Supaya jangan sampai salah tafsir, ya. Seperti misalkan, atau salah ketika nanti seorang jaksa ketika melihat fakta, salah menetapkan pasal, ya. Bagi contoh, misalkan dalam kasus yang terjadi pada dari kakak saudara, ya, yang kemarin, ya, sebab demo dan sebagainya. Nah, di sini jaksa ternyata salah memahami makna dari unsur memaksa, ya, itu. Sehingga ketika menempatkan pasal yang seharusnya pasal 285 tentang pemberkosaan, ternyata yang dipasang adalah pasal 286. Nah, ini kan artinya, apakah disengaja atau memang jaksanya yang tidak bisa memahami terkait dengan unsur memaksa itu, ya, dalam pasal 285 itu, ya. Nah, makanya itu ketika memahami tentang unsur-unsur tindak pidana ini sangat penting, ya. Bagi saudara, sebagai mahasiswa, dan juga sebagai seorang calon mahasiswa, dan juga sebagai seorang calon sebagai hakim, ya, jangan salah menerapkan pasal. Ini akan berdampak, ya, berdampak yang, ya, tadi terkait dengan, apa, apa namanya, hak orang, ya. Salah menerapkan pasal itu akan berdampak. Karena nanti, ya, dalam hal penghukuman nanti, ya. Sangat riskan sekali ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan asas legalitas, ya. Nah, ini juga perlu kita pelajari, ya. Terkait dengan apa sih makna dari asas legalitas tersebut. Ya, makna terkait dengan asas legalitas. Nah, kemudian juga ajaran tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Ya, ini juga masih bicara tentang asas, ya. Nah, ini saya kira yang perlu kita pelajari, ya, nanti akan kita sampaikan, ya. Kita diskusikan bersama. Nah, kemudian yang aspek yang kedua, yang penting juga, ya, bagian dari silabi perkulian ini adalah selain tindak pidana, adalah persoalan terkait dengan pertanggung jawaban pidana. Ya, pertanggung jawaban pidana. Misalnya Bapak menempatkan, ya. Saksinya ini pertanggung jawaban pidana. Bentar, ya, Bapak perbaiki dulu. Masih, ya, bukan. Masih, ya. Bukan, masih, ya. Masih mengenai tindak pidana materinya. Yaitu adalah sifat melawan hukum. Jadi kita ingin memaknai apa sih yang maksud sifat melawan hukum. Nah, biasanya kan di dalam norma dalam pasa-pasa yang terkait dengan hukum pidana, biasanya kan ada istilah kalimat melawan hukum di dalamnya, ya, kan. Misalkan barang siapa dengan melawan hukum, ya, atau seseorang, ya, misalkan setiap orang yang dengan melawan hukum, nah, itu kan harusnya bisa dimaknai maksudnya melawan hukum itu apa. Ya, ada melawan hukum dalam pengertian formil, dan ada melawan hukum dalam pengertian yang material. Nanti akan kita bahas satu-satu tentang hal tersebut. Nah, kemudian juga bicara tentang ajaran kausalitas. Nah, ini bicara tentang sebab-akibat, ya. Nah, kalau kita bicara tentang misalkan tindak pidana material, biasanya, itu bicara tentang akibat, ya. Jadi tentu kita akan melihat adanya suatu perbuatan itu, ya, akan menimbulkan suatu akibat. Ada sebab dan ada akibat, ya, kan. Misalkan berkait dengan menghilangkannya orang lain, ya, pasal 338. Nah, itu kan bicara tentang ketika ada orang misalkan menghilang nyawanya, misalkan meninggal dunia, nah, tentu sebabnya adalah orang itu meninggal. Akibatnya apa? Akibatnya kan orang itu meninggal, ya. Nah, sebabnya apa? Nah, ada tiga orang sebab-akibat itu. Apakah nanti akibat dari hilangnya orang lain itu karena adanya pembunuhan, atau akibat dari atau sebabnya adalah penganiayaan, ya, kan. Bisa orang meninggal, ya. Tapi bisa jadi sebabnya itu bisa karena pembunuhan, bisa juga karena adanya penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, ya, kan. Nah, sehingga perlu ada teori-teori kausalitas ini kita pelajari untuk menentukan apa penyebab terjadinya suatu berpidana itu. Nah, ini disebut dengan ajaran kausalitas, ya. Kemudian juga berkaitan dengan penafsiran. Ini sempatnya tentatif, ya. Mudah-mudahan sempat nanti, ya. Berkaitan dengan penafsiran suatu makna yang ada dalam norma yang ada dalam atau pasal di dalam penuh-undang pidana itu. Kayak itu dalam KAHP, ya, kan. Biasanya ada rumusan pasal, ya. Misalkan contoh tadi istilah memaksa tadi. Maka harus tafsirkan istilah makna memaksa itu. Nah, ini nanti akan kita sampaikan ini, ya. Mudah-mudahan kita sempat, ya. Tapi ini paling tidak nanti penafsiran ini mora-moranya nanti akan kita sampaikan. Tapi sebenarnya di materi yang pekulihan yang lain, ya, nanti akan dipelajari juga sebenarnya terkait dengan penafsiran ini, ya. Ketika saudara nanti mengambil mata kuliah tindak pidana tertentu dalam KAHP atau pidana lanjut nanti, ya. Nanti setelah hukum pidana ini ada hukum pidana lanjut, ya. Nah, ini terkait dengan materi terkait dengan tindak pidana, ya. Nah, kemudian materi yang ketiga adalah, eh, kedua, ya. Eh, ketiga. Pertanggung jawaban pidana. Ya, pertanggung jawaban pidana. Aspek kedua adalah pertanggung jawaban pidana. Nah, nanti pertanggung jawaban pidana ini kita bicara tentang pengertian siapa yang sepatutnya dengan pertanggung jawaban pidana, ya. Kemudian nanti akan kita lihat terkait dengan aliran-aliran dalam pertanggung jawaban pidana ini, ya. Ada aliran monolistis, ada aliran dualistis, ya. Nah, sekarang di Indonesia itu mengambil aliran apa? Nanti akan kita uraikan ini, ya. Nah, kemudian juga syarat pertanggung jawaban pidana. Nah, jadi seorang itu, ya, dapat dipertanggung jawabkan melakukan suatu perbuatan pidana, itu tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi ada asas dalam hukuk pidana itu, asas tiada pidana tanpa kesalahan, ya. Nah, kesalahan itu adalah terkait dengan persoalan pertanggung jawaban pidana ini. Nah, kalau dia tidak ada salah, buat apa dipidana, ya. Nah, teori kesalahan nanti akan kita bahas. Nah, ini tentu terkait dengan persoalan syarat-syarat seseorang itu bisa dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dia lakukan, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bentuk kesalahan. Jadi bentuk kesalahan itu bisa dalam bentuk kesengajaan, ya. Bisa juga dalam bentuk kelalaian. Ada dua, ya. Nah, sengaja atau kelalaian. Nanti di dalam kesengajaan itu ada beberapa teori tentang kesengajaan, ya. Kemudian juga terkait dengan kelalaian. Kapan seorang itu dianggap lalai sehingga bisa dipertanggung jawabkan atas perbuatan akibat dari kelalaiannya tersebut, ya. Nah, ini akan kita menekan nanti, ya. Diskusikan. Nah, kemudian yang terakhir, ya. Bicara tentang sanksi pidana dan pemidanaan. Nah, jadi dalam sanksi pidana dan pemidanaan ini kita nanti akan mendiskusikan tentang apa itu pengertian sanksi, ya. Sanksi pidanaan. Sanksi pidana itu apa? Ya, bentuknya apa? Nah, kemudian jenisnya apa? Nah, seolah-olah kalau ingin tahu jenis-jenis pidana itu lihat di dalam pasal 10 KUHP, ya. Situ ada pidana pokok, ada pidana tambahan, ya. Nanti apa bagaimana pidana pokok itu bagaimana pidana tambahan tersebut, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jenis pidana dan tindakan. Ya. Nanti akan kita uraikan terkait dengan jenis pidana itu secara lengkap, ya. Terkait dengan jenis pidana itu pidana pokok, ya. Salah satunya pidana mati. Nah, bagaimana pidana mati itu dilaksanakan? Ya, kan? Bagaimana proses itu dilakukan? Siapa yang punya kewenangan untuk melakukan ekseklusi dan lain-lain? Bagaimana cara pidana mati itu dilakukan? Nanti sebenarnya ini ada mata kuliah khusus sebenarnya mengenai ini, ya. dalam mata kuliah hukum penitensiar, ya. Jadi kalau nanti masuk PK pidana, nanti ada mata kuliah yang khusus mengkaji tentang pemidanaan ini. Termasuk teori-teori pemidanaan. Yang namanya hukum penitensiar, ya. Nah, tapi dalam kuliah hukum pidana ini tetap diajak. Tapi kalau saya berbinat, ya. Untuk mengkaji tentang persoalan pemidanaan ini, ya. Nanti ada mata kuliah tersendiri. Itu adalah hukum penitensiar, ya. Nanti akan disajikan ketika saudara kalau memang mengambil program khusus hukum pidana, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teori pemidanaan. Jadi teori pemidanaan inilah yang nanti akan kita lihat terkait dengan ketika orang itu dipidana, ya tentu harus menunjuk kepada teori pemidanaan ini. Tujuan dari pemidanaan ini untuk apa? Ya. Apakah ingin membuat orang itu jera? Atau misalkan ingin balas dendam, ya. Atau maka untuk memperbaik si pelaku, ya. Nah, ini kan ada di dalam teori pemidanaan. Ya, nanti akan lebih lengkap, nanti akan disajikan di dalam tiga materi ini, ya. Saya kira dengan 16 kali pertemuan itu sudah cukup, ya. Sudah cukup. Nanti dalam 16 kali pertemuan itu yang efektifnya, ya, untuk perkulian itu cuma 14 kali, ya. 14 kali pertemuan. Karena nanti ada UAS dan ada UTS, ya. Ada UAS dan UTS. Itu potong cuma 14 kali pertemuan terkait dengan materi tetap muka dalam hal pemberian materi, ya. Selainnya adalah UAS dan UTS. Oke. Nah, sekarang setelah silabi, Bapak juga ingin menyampaikan terkait dengan literatur, ya. Buku-buku yang perlu saudara miliki. Dan ini, saya kira dalam hukum pidana inilah wajib saudara miliki. Ya, buku-buku tersebut. Dan buku itu mudah saja dapat didapatkan, ya. Di toko Gramedia, ya. Atau di toko Usaha Jaya. Itu ada buku tersebut. Ya, mudah didapatkan. Dan buku ini sangat lengkap, ya. Nah, yang pertama adalah bukunya Lamintang, ini, ya. Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Ini sangat lengkap. Bukunya sangat tebal, ya. Biasanya ini dipergunakan tidak hanya di S1, ya. S2 dan S3 juga menggunakan buku beliau ini, ya. Karena sangat banyak sekali materi di dalamnya. Mengupas sangat banyak. Bahkan, Lamintang ini kan dosen Pak Tosokum Universitas Padahiyangan, ya. Bandung, ya. Nah, beliau ini juga ada di dalamnya buku dasar-dasar hukum pidana ini juga memberikan ketika misalkan membuat sebuah konsep menerjemahkan dari pendapat dari ahli yang diterjemahkan dari bahasa aslinya, ya. Bahasa Belanda, ada dari bahasa Perancis, ya. Kemudian diterjemahkan beliau dalam buku ini. Jadi, pengertian-pengertian itu semuanya ada dalam buku ini. Jadi, Bapak menganjurkan ya, pokok, ya. Yang wajib sederhana memiliki adalah buku Lamintang ini, ya. Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. Ya. Nah, kemudian bukunya Muliatno, ya. Bicara tentang asas-asas hukum pidana. Ya. Buku Muliatno. Nah, ini asas-asas hukum pidana, ya. Ini juga berbicara tentang asas, ya. Khusus berbicara tentang asas. Nah, kemudian yang wajib juga, ya, adalah KUHP, ya. KUHP selalu-selalu ada. Jadi, setiap perkuliahan hukum pidana, KUHP selalu-selalu ada, ya, di meja saudara. Termasuk buku-buku ini. Sebagai bahan ketika saudara ingin mengkonfirmasi, ya, mempelajari materi perkuliahan tersebut. Nah, jadi, silahkan, ya, yang KUHP-nya harus selalu ada. Nanti akan Bapak tanyakan, ya, terkait dengan, karena kita mempelajari hukum pidana ini, ketika kita belajar hukum, maka yang kita pelajari adalah sumber hukum. Ya, kan. Nah, ketika kita belajar hukum pidana, maka sumber utama dari mempelajari hukum pidana itu adalah KUHP. Nah, dalam mata kuliah hukum pidana ini, ya, karena ini hanya mata kuliah pengantar perkuliahan, ya, karena nanti masih banyak rentetan mata kuliah yang lain, ya, terkait dengan hukum pidana, ya, yang kita pelajari adalah pada intinya, ya, kalau kita melihat tadi silabi, yang Bapak sampaikan tadi, itu adalah buku ke-satu yang ada dalam buku satu KUHP. Jadi, materi itu seluruhan adalah apa yang termuat di dalam buku ke-satu KUHP. Jadi, seudah konsen nanti mempelajari apa yang ada tertuang di dalam buku ke-satu KUHP itu, ya. Kan di dalam KUHP itu ada tiga buku, ya. Buku satu adalah Ketentuan Umum, ya, kan. Nah, kemudian buku kedua itu adalah Kejahatan, buku ketiga adalah Pelanggaran. Nah, berkait dengan Kejahatan dan Pelanggaran ini, nanti saudara akan belajar secara khusus, nanti dalam mata kuliah tindak pidana tertentu dalam KUHP. Nah, dalam hukum pidana ini dan hukum pidana lanjut, ya, apa yang kita pelajari adalah mengutak-atik apa yang ada dalam buku ke-satu KUHP. Dan buku ini sangat penting, ya, sebagai dasar, ya. Buku ke-satu ini sangat penting, karena ini sebagai dasar pijakan di dalam mengkaji hukum pidana, hukum pidana yang lain. Nah, hukum pidana, ya, materi-materi hukum pidana yang lain. Nah, gitu, ya. Jadi, Bapak harapkan semuanya bisa membeli buku, ya, jangan hanya mengandalkan di Google, ya. Google itu kadang-kadang dia salah memberikan penjelasan. Bahkan keliru, kadang-kadang, ya. Karena itu kan tulisan-tulisan orang lain, ya, juga mengutip dari buku-buku ini, ya. Tapi kadang-kadang memaknainya salah, ya. Kita bicara tentang konsep, misalkan, atau teori-teori hukum pidana. Nah, jadi, alangkah baiknya, ya, beli saja bukunya, ya. Karena nanti ketika saudara menulis skripsi, nanti juga tidak terlepas dari apa yang ada dalam buku ini. Ya, kalau saudara nanti berminat di PK hukum pidana atau konsentrasi skripsi saudara ingin menulis tentang hukum pidana. Ini juga tetap terpakai, ya. Ketika saudara lulus, ya, menjadi seorang sarjan hukum, ya, tetap buku-buku ini akan tergunakan, ya. Ya, kan. Ketika saudara, misalkan, menghadapi, ketika ada orang ingin konsultasi, misalkan. Ketika masyarakat sekitar saudara, saudara sudah sarjan hukum, ya, ada permasalahan hukum, ya, tentu, ya, ketiga buku ini, ya, akan saudara akan selalu buka. Akhirnya tidak hanya pada saat perkulian ini saja, ya. Tapi saudara-saudara lulus, perkulian, buku ini akan selalu tergunakan, ya, terpakai. Bapak juga kena mengajar dan juga keperluan yang lain, kadang-kadang kan kita ada yang lupa, ya, maka dibuka kembali, ya, kan, buku tersebut. Nah, jadi penting, ya, buku tersebut. Silahkan dicari nanti, ya, di Gramedia juga banyak buku tersebut. Buku ini, ya, karena terutama Lamintang, ya, selalu diperbaharui, ya, karena banyak digunakan. Di seluruh fakultas hukum di Indonesia, ya, ketika belajar hukum pidana ini, buku Lamintang ini yang dijadikan sumber pokok kajian, ya, masa juga mulia, atau bahkan, tapi tidak untuk kemungkinan juga saudara membeli juga buku-buku yang lain, ya, ada Proparda, ya, kemudian ada siapa namanya, Ersusilo, ya, kan. Nah, tapi untuk, ya, kalau misalkan ada uang untuk membeli, ya, lebih, artinya buku-buku karangan yang lain juga tidak menjadi persoalan sebagai bahan referensi, ya, supaya wawasan saudara itu semakin luas, ya, ketika memahami terkait dengan hukum pidana ini. Ya, bisa dipahami ini, ya. Tolong itu diperhatikan. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu, silahkan. Ada yang ingin tanyakan? Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu terkait dengan kontrok perkulian, ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Oke, ya. Kalau tidak ada lagi, ya, saya kira mohon maaf, ya, tidak bisa, Bapak, sampai jam 9.40, ya. Nanti kita, nanti di pertemuan yang berikutnya, ya, mudah-mudahan, ya, bisa, apa, kita bisa sesuai dengan waktu, istimulasi waktu yang ditetapkan oleh Pak Kutas, ya. Karena gini 3 SKS, ya. Kalau dulu 3 SKS ini dua kali pertemuan, ya, tapi kondisi, ya, 3 SKS itu dijadikan satu kali pertemuan, ya, tapi waktunya adalah lebih panjang, ya, kalau dibandingkan 2 SKS. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah paham, ya? Merti dengan apa yang Bapak sampaikan, ya, silabinya sudah dicatat? Sudah, ya? Karena ini yang menjadi pokok kajian kita, ya, supaya nanti tidak kemana-mana, ya, tidak lari kemana-mana, ya, artinya ketika Bapak mengajar, ada rujukan, ya, rujukannya adalah silabi. Kemasuk juga ketika saudara mempelajari materi hukum pidana, ya, rujukannya adalah apa yang tertuang di dalam silabi perkuliahan, ya. Kemudian juga terkait dengan kisi-kisi soal, ya, juga terkait tidak lepas dari silabi perkuliahan ini, ya. Nah, itulah materi pokok yang nanti akan Bapak berikan, ya. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa memahami, ya. Tolong nanti pada pertemuan yang kedua nanti, KUHAPI-nya selalu ada, ya. Murah saja KUHAPI, ya. Kalau saudara memprint, terlalu banyak juga, ya. Nah, lebih baik beli, ya, bukunya. Apalagi misalnya KUHAPI yang sudah ada penjelasannya, ya. Itu lebih baik lagi kalau ada penjelasannya KUHAPI juga dengan KUHAPI. Nah, terlalu banyak Terima kasih.